Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 304 pelaku tindak pidana premanisme sepanjang tahun 2019. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki menjelaskan kepada media mengenai pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 87 orang ditahan, sedangkan 217 lainnya dilakukan pembinaan. Barang bukti yang berhasil disita kepolisian berupa 1 buah senjata api rakitan, 18 bilah senjata tajam, uang tunai sebesar Rp1.557.500, 21 unit telepon genggam, 8 unit sepeda motor, 26 buah kunci letter T, 40 surat berharga, yaitu 15 BPKB kendaraan, dan 25 surat tanah. Atas prestasinya, Polres Metro Jakarta Barat mendapat banyak penghargaan. Kemudian rekan-rekan sekalian, pada tahun ini, kami alhamdulillah mendapatkan Polres Metro Jakarta Barat dan jajaran mendapatkan apresiasi dan penghargaan, ya baik internasional maupun nasional. Yang pertama, kepada 50 anggota Polres Metro Jakarta Barat memperoleh penghargaan PINMAS dari Kapolri dalam bidang pemberantasan narkoba dan premanisme, ya 50 orang personil. Penghargaan satu anggota untuk talent scouting ataupun prioritas untuk melaksanakan pendidikan SIP perwira dari Kapolri dalam pengungkapan kasus narkoba. Selanjutnya, penghargaan internasional dari DIA, Drug Enforcement Administration, dalam kontribusi luar biasa dalam pemberantasan narkoba jaringan internasional. Artinya ini pabrik dianggap di Los Angeles, kita bisa ungkap, kita bongkar dari peredaran yang dimulai dari Jakarta ini oleh Satres Tergobat Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian penghargaan... Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Bersambung K Terima kasih.